Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya Mas Tupik Di video kali ini saya akan review Sebuah power amplifier Rakitan ya Ini rakitan saya sendiri Mulai dari box sampai dengan power amplifier nya Semuanya rakitan saya sendiri Buat teman-teman yang belum subscribe ya Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Kita mulai dari bagian notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini Ini ada potensio karena ini 2 channel Dan ada saklar juga ya Kemudian ini terbuat dari Triplex dan ini ada ram grill nya Untuk lubang anginnya Ini untuk modelnya ini seperti ini Ini harusnya kebalikan dari ini Karena saya waktu buat itu salah ya Jadi jadinya seperti ini Kemudian untuk bagian sampingnya Ini seperti ini Saya menggunakan handle tanam Supaya lebih mudah pengangkatannya Dan bagian samping kiri juga sama seperti ini Nah ini selanjutnya bagian belakang ya Bagian belakang ini sama seperti bagian depan ya Ini menggunakan triplex Ada ram grill nya Kemudian untuk panelnya ini Menggunakan plat ya Tebalnya 1mm Kemudian ada jack speakon ya Sebagai output Dan jack akai Ini sebagai input dan Jack power dan fuse Dan ini catnya Saya menggunakan nut keramik teman-teman ya Yang untuk finishing nya Saya menggunakan cat hitam emko Dan ini untuk siku nya Seperti ini Ada hard case nya juga ya Supaya lebih rapi Kita lihat ya Secara keseluruhan Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya saya akan buka isi dalemannya Kita akan lihat Isi dalemannya seperti apa Untuk rincian biaya pembuatan dari power ini Beserta box nya Nanti saya akan Tunjukin di akhir video teman-teman ya Oke teman-teman Untuk isi yang dalemnya Seperti ini ya Ini untuk trafo nya Ini menggunakan Trafo era Ini 10 ampere teman-teman 10 ampere CT45 Kemudian Ini dari supply nya dulu ya Kita lihat dari supply nya dulu Ini untuk Penyarah nya Atau kiprok nya Ini saya menggunakan Kiprok seperti ini Ini yang bagus ya Harganya 35 ribu Kemudian Ini adalah elko nya ya Ini elko nya Saya menggunakan Elko rubicon 10 ribu mikro farad 80 volt Ini ada 3 set ya Kemudian Ini ada PCB juga ya Ini menggunakan PCB Ini untuk PCB nya Saya desain sendiri ya Menggunakan aplikasi Altium Designer ya Kemudian Kita lanjut ke driver Untuk driver Saya menggunakan SOC L506 Yang kanan juga sama Menggunakan SOC L506 Untuk final nya Yang kiri Yang channel A Ini menggunakan Toshiba Ini ada 5 set ya Tapi ini Tidak di tap ya Ini tidak saya tap Untuk head sync nya Ini tebal nya 1,8 Kemudian Ini ada PCB nya juga Ini Terbuat dari fiber ya Untuk PCB nya Untuk RK pur nya Saya menggunakan 0,5 ohm Kemudian Kemudian Untuk channel B Ini saya menggunakan Sanken Untuk kodenya 01B Ini ada 4 set ya Untuk final nya Yang channel B Driver nya sama Menggunakan SOC L504 506 Maksud saya Dan ada PCB nya juga Di terminal Kemudian Untuk resistor nya Saya menggunakan 0,5 ohm Kita lanjut Di Kipas ya Untuk kipas nya ini Saya menggunakan Kipas DC 24 volt Ini Lumayan kenceng Teman teman Dibandingkan Kipas yang 24 volt Yang 12 volt Maksud saya Ini 24 volt Kemudian Untuk kipas Ini menggunakan Rangkaian seperti ini Untuk supply kipas nya Ini saya ambilkan Dari Trafo ekstra Dari Trafo utama Kita lanjut Kita lanjut Lanjut Ini ada Trafo kecil Ini untuk Supply Buat Speaker protector Jadi Ini sudah ada Speaker protector nya Oke Jadi seperti itu Isi daleman Dari Power Rakitan Ini sebenarnya Ini sebenarnya Masih banyak Space yang kosong Karena rencananya Dulu Saya mau pakai Trafo 20 ampere Dan Headsing nya Ini saya pakai 30 Itu rencananya Tapi karena Terkendala Di Dana Jadi Cuma bisa Rakit Power Seperti ini Nah Ini ada yang lupa Untuk kabelnya Ini kabel Skerm Merk nya Makita Untuk kabel input nya Dan untuk kabelnya Ini menggunakan Kabel AWG Ini kabel AWG Ini sudah Tahan panas AWG 16 Kalau tidak salah Ini harganya Lumayan mahal Per meternya 5000 Totalnya Saya pakai Saya pakai 3 warna Saya beli 3 meter Per warna Oke teman teman Itu tadi Review Mengenai power ini Selanjutnya Saya akan coba Cek sound Ini Untuk mic nya Saya menggunakan Mic ACR 300 watt 12 in Kemudian Untuk input nya Inilah Saya langsung Dari HP Dari Musik Tanpa aksesoris Tambahan Untuk Cek sound nya Sekarang Kita akan coba Nyalain power nya dulu Kemudian Saya akan Clare musik nya Dan kita Naikin volume nya Kita coba Di jam 2 Teman teman Bisa membuat Akan headset Agar suaranya Lebih Jelas Suara bass nya Lebih jelas Ini Untuk Mic nya Saya menggunakan Mic Woffer ACR Pro 12 in 300 watt 300 watt Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Ini Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Oke teman-teman ya Itu untuk yang channel B Sekarang kita coba yang channel A teman-teman Oke untuk outputnya Sudah saya pindahin ya ke channel A Sekarang kita coba naikin volumenya Yang channel A menggunakan TR final Toshiba ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk yang channel A ya untuk yang TR final Toshiba Jadi perbedaannya Antara Toshiba dan Sandken Saya belum melihat perbedaan di suaranya Itu menurut pendengaran saya Atau Kalau dari teman-teman Perbedaan Sandken sama Toshiba Mungkin bisa sharing-sharing Di kolom komentar teman-teman ya Selanjutnya saya akan coba ya Jackson menggunakan aksesoris ya saya menggunakan tune control yang sudah dilengkapi seperti ini sekarang saya akan coba pasang dulu tune control ini teman teman oke teman teman ini untuk tune controlnya sudah saya sambungin ya sekarang kita coba play musiknya dan saya akan nyalain powernya saya akan play musiknya terlebih dahulu kemudian saya akan nyalakan powernya ini volumenya saya full in aja karena kita akan atuh volumenya lewat tune control ini teman teman ya ini untuk musiknya saya menggunakan musik salam perong ya dari maduran ini saya akan cek ya subwoofernya saya akan putar di atas jam 9 jam 11 lah untuk subwoofernya kemudian untuk triple nya saya putar di jam 12 bassnya juga di bassnya ini di jam satu ya satu ya satu ya satu ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati